Intro Tau suara ini? Ini adalah Intro Kokomelon, program yang menunjukkan lagu anak-anak bisa diakses lewat YouTube atau layanan streaming Netflix. Katanya, kalau memainkan Intro Kokomelon ini, miscaya pasti akan ada anak balita yang menghampiri. Para orang tua pun membuktikan teori itu di TikTok, dan terbukti banyak anak yang langsung senyum dan menghampiri orang tuanya dengan hanya mendengar Intro Kokomelon. Tagar Kokomelon Prank pun sudah disaksikan hingga 18 juta kali di TikTok pada September 2021. Tak hanya itu, Kokomelon juga ternyata menempati peringkat 2 channel YouTube yang paling sering ditonton pada 2021. Berdasarkan Social Blade, Kokomelon sudah ditonton sebanyak 109 miliar kali dan memiliki pengikut 118 juta. Bayangin, berapa banyak akun orang tua yang subscribe channel tersebut untuk memberikan anaknya menonton Kokomelon? Dan, sesering apa anak-anak menonton Kokomelon sampai hafal intronya dan langsung mau menghampiri? Kokomelon Pastinya ada banyak motif orang tua yang memberikan anaknya menonton Kokomelon atau program anak-anak lainnya dari Gawai. Berdasarkan penelitian Susi Lewati dan kawan-kawan untuk Jurnal Global Pediatric Health pada 2021, motivasi terbesarnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan anak, untuk hiburan, dan komunikasi. Tapi pada praktiknya, biasanya alasan terbesar orang tua memberikan Gawai kepada anak agar mereka tidak rewel, perhatiannya teralihkan, dan sebagai pengantar tidur. Yang jelas, Gawai mudah menyita perhatian anak-anak agar orang tua bisa beristirahat sebentar. Tapi, ada kekhawatiran nih yang muncul. Apakah lama screen time anak akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka? Sebuah riset dari Journal of the American Medical Association pada 2019 meneliti dampak lama screen time terhadap hasil tes pertumbuhan dan perkembangan anak selama 5 tahun pertama. Screen time di sini terhitung jika anak menonton televisi, film, video, menggunakan komputer, bermain game, pokoknya menggunakan teknologi yang memiliki layar. Riset yang meneliti hampir 2.500 anak balita ini menemukan bahwa anak umur 2 tahun memiliki rata-rata screen time 17 jam per minggu atau 2,4 jam per hari. Anak berumur 3 tahun memiliki rata-rata screen time 25 jam per minggu atau 3,6 jam per hari. Dan, anak umur 5 tahun memiliki rata-rata screen time 11 jam per minggu atau 1,6 jam per hari. Risetnya menunjukkan bahwa lama screen time pada anak 2 tahun memengaruhi hasil tes tumbuh kembangnya saat usianya 3 tahun. Begitu juga saat usianya 3 tahun, lama screen time-nya saat itu memengaruhi hasil tes tumbuh kembangnya saat usianya 5 tahun. Nilainya jadi lebih rendah. Sejalan dengan temuannya di Indonesia, anak-anak di bawah 6 tahun juga mendapatkan screen time lebih dari sejam dan kurang dari 3 jam per hari. Sebenarnya, lama screen time ini sudah melampaui rekomendasi American Association of Pediatrics yang mencatat 1 jam screen time per hari untuk anak balita. Semakin kesini, semakin muda juga anak-anak Indonesia diperkenalkan pada media digital. Kebanyakan orang tua memperkenalkan televisi dan komputer atau teknologi fixed screen pada anak saat umur mereka 1 tahun. Namun biasanya, anak sudah dikenalkan smartphone dan tablet sejak bayi. Lantas, kok bisa screen time memengaruhi tumbuh kembang anak, khususnya balita? Para ahli sering mengatakan, perkembangan anak sangat cepat pada 5 tahun pertama. Saat 5 tahun pertama ini, anak harus diberi interaksi sosial dua arah, kegiatan motorik seperti bermain dan berlari agar perkembangannya bisa optimal. Namun, jika anak terlalu banyak memakai gawai, entah itu nonton atau main game, mereka akan melewatkan kesempatan berlatih dan menguasai keterampilan komunikasi, motorik, dan interpersonal. Dengan menonton video, anak tidak berlatih membaca ekspresi orang lain sehingga ia bisa bertumbuh kurang empati. Anak-anak pun membutuhkan rasa bosan agar kelak ia bisa mengatur rasa frustrasi tersebut dengan melakukan hal lain. Kalau anak terus-terusan diberikan tontonan, mereka jadi tidak bisa mengandalkan diri sendiri untuk mengisi waktu, jadi menghambat imajinasi dan motivasi nantinya. Selain itu, gawai juga merusak daya perhatian anak. Ketika mereka diberi audio dan video bersamaan, mereka tak perlu konsentrasi untuk tahu apa yang terjadi. Tapi, ketika anak-anak dibacakan cerita, mereka bisa memproses kata-kata dan gambar pelan-pelan sehingga meningkatkan daya konsentrasi. Memang, ada kemungkinan dampak screen time berbeda-beda untuk tiap anak, apalagi dihubungkan dengan banyak faktor lainnya seperti keuangan keluarga, depresi maternal, dan lain-lain. Walaupun masih kurang riset lebih lanjut yang menyatakan screen time benar-benar berdampak buruk bagi anak, para ilmuwan paham betapa pentingnya orang tua untuk memberikan aktivitas offscreen pada anak, agar keterampilan sosial dan kognitif mereka meningkat dan menjadi lebih bahagia di masa depan. Sebenarnya, orang tua di Indonesia pun sebagian besar sudah mengerti berbagai dampak screen time pada anak selain postur tubuh yang buruk. Dampak screen time pada anak menurut orang tua Indonesia ada bermacam-macam, seperti kualitas hidur yang memburuk, penglihatannya berkurang, kurang latihan fisik seperti bermain, menonton konten yang tidak sesuai dan kecanduan, serta interaksi orang tua dan anak yang menjadi berkurang. Oleh karena itu, para peneliti perkembangan anak memberikan beberapa saran untuk para praktisi, ahli, dan orang tua. Praktisi dan ahli bisa mulai mengembangkan media plan yang terpersonalisasi untuk keluarga. Media plan ini nantinya bisa memberikan panduan dalam mengatur batasan waktu screen time di rumah, sehingga memastikan prioritas aktivitas fisik dan interaksi sosial dalam keluarga. American Association of Pediatrics memberikan pedoman mengenai screen time anak. Pertama, anak di bawah 18 bulan harus menghindari penggunaan gawai selain panggilan video. Kedua, untuk anak 18-24 bulan, orang tua bisa memperkenalkan media digital dengan syarat programnya harus berkualitas tinggi dan ditonton bersama. Program berkualitas yang interaktif dibutuhkan agar anak tak hanya sambil lalu menonton tayangan. Menonton bersama anak juga dapat membantu mereka untuk mengerti apa yang mereka tonton. Untuk anak di atas 6 tahun, tetap harus ada pembatasan screen time yang konsisten, yang tidak mengganggu tidur dan aktivitas fisik anak. Lalu, bagaimana keadaannya di Indonesia? Lebih dari 50% orang tua pun sudah tahu rekomendasi para ahli mengenai screen time anak. Namun, belum semua mempraktikannya. Kontrol screen time saat ini masih menjadi masalah yang tak terhindarkan pada orang tua. Mereka tahu dampaknya, tapi mau bagaimana lagi? Diperparah dengan pandemi, anak-anak prasekolah pun harus memakai media digital untuk belajar. Hal ini membuat para orang tua harus memperkenalkan gawai pada anak lebih awal lagi. Terima kasih telah menonton!